Hai hubungan-hubungan jangan beruntung dan ya berikutnya gue di paling ya apa ya segmennya ya mungkin reaksen kaya reaksen tambah itu panama itu nih usia sedikit gitu ya Jadi kita kali ini moga bakalan gue udah nonton video-video yang paling terreaksin dan tangan ini ya makanya gue juga itu bilang ini antara news juga atau reaksi juga itu ya jadi kita mau reaction pvd-40 klik dari Attack on Titan yang final season sama itu polis pot yaitu bahasa Inggris ya polis in the in a pot ya kalau bahasa Jepang itu hakozume ya kozume dengan tag itu size of life polis itu ya genre size of life dan yang tergharap Apolo is in a pot itu madhouse ya makanya gue tertarik untuk pengen melihat ini anime itu cia yang akan keluar di bulan Januari juga itu cia dan official Twitternya ini ya adalah ini itu cia ini official tweetnya hakozume underscore anime itu cia sini kanji semua gitu ya ini tv-nya udah itu ya udah itu ya revinya dia dari itu punya dari polis in a pot ya dari hakozume jenis ini umen cuman baru aku aku akan siaran tanggal bulan Januari 2022 cia belum nanti lebih jelas lagi tangan berapa dia berbeda dengan Attack on Titan atau serangan titan gitu cia itu bakalan keluar official nya premier ya di tanggal 9 Januari 2022 dengan official Twitternya itu dari anime underscore shengeki shengeki ya di attack on Titan ya nah sini juga ada bisa itu ya penonton dari pv-nya dia juga nge-tweet gitu cia ya kan kita lihat komentar-komentnya ya kan ini there is still miss you filter in there okay and the giant CJ is disgusting Oke tadi kita banget juga ya Nah ini yang dari sistem dari 1-1 tadi ya ini ya ada sedikit aneh ya emang karena kalau kalian pausenya di frame nyari frame-frame ya di pos pos itu pasti ada gambar-gambar yang kelihatan tuh aneh gitu ya karena emang cepat gitu ya dan itu di paling kelihatan tuh dari naruto dan naruto yang yang dulu ya kecil gitu yang kecil atau yang si Uden yang dulu yang yang dulu kuat itu banyak yang aneh gitu ya kalau di pos pos frame itu ya kalau niat nih kayak gini juga tuh ya enggak sedikit aneh enggak guna gitu ya emang gitu ya kalau frame cepet tuh emang gambarnya tuh kalian yang suka nggak jelas ya suka nggak dantai itu ya enak gitu ini sekot nih kalau ada Baal gitu ya Oke kita langsung aja reaksen nambah sebasi dia dari adanya tiga dari 33 detik ya dari pivinya nih animu anime poni Kenyon 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 Oke itu bacanya ya dan mudah-mudahan tidak aku pira gitu ya nih kalau kalian lihat gua nggak tahu work and book work and betul Oh tes kayak ada agak sedikit abang ya tak ngapain sih padahal kalau gua apa-apain gitu ya padahal enggak gua apa-apain supaya tidak gua apa-apakan ini kok FPS nya kok jadi gini ya nggak tahu deh ya mungkin gua ada yang salah setting gitu ya kalau gue pakai default device default ya settingan resolution atau FPS tipenya gitu ya tak ngapain mungkin ya agak sedikit buffing gitu tidak 60 fps kalau kalian lihat gua nggak tahu apa mungkin abakal gua setting dulu bentar five minutes later Oke udah gue setting ya nih ya udah agak sedikit semut ya kalau kalian lihat tuh jadi gua wayang-wayang gitu ya udah 60 ya udah nggak kayak tadi itu agak enggak sedikit enggak atau kenapa itu ya enggak gua takatnya ngapain profetisnya ya enggak coba-coba kita membakuknya mungkin menurut ya udah kita tabel sebasnya langsung aja tabel screen kita like Oh ini awal-awalnya nih gue paling boleh nunggu itu rambling dari Eren ya bakal segege apa Oh kita oh itu Oh kita bakal ngeliat si Levi ya Levi itu kayaknya sekarat kan dia cuy ya Oh gila yang paling gue tunggu sih rambling dari Eren sih Oh cuma itu doang ya dia nambahin gitu-gitu doang ini cukup singkat tapi eh aku tuh tunggu ya singkat tapi kita tuh dengan singkatan ini tinggal singkatan ini apa sih mau apa itu ya dengan tinggal 33 detik ini kita tunjukkan itu eh makin menasaran nanti bahkan saya pick apa nanti ya nih orang fans pasti banyak berharap banyak dari studio Mapa nih agak sedikit berat juga gitu ya kalau jadi studio Mapa ya nah sini kita bakal tadi mana sih yang paling gue menarik tuh rambling-nya setelah Mikasa setelah ya setelah Mikasa itu ya itu adalah ini siapa Boy tadi gue nggak tahu ngeliat-ngeliat yang dimakan itu siapa Boy yang dimakan siapa ya sih Oh siapa itu kayaknya dia diselamatin kayaknya ya kalau dari mukanya itu ya Hai aneh gua tadi nyari itu yang paling gue menarik itu nah ini ya Levi Sekarat gitu ya Levi Sekarat yang kita agak pernah ngeliat si Levi itu sampai begini gitu ya terus yang gue pengen menarik tuh nah ini nih pertarungannya ini ya Mamang Eren gitu ya Mamang Eren Nah setelah berkosplay menjadi eh jamet gitu ya Hai jelas jadi anak indi lebih tepat ya bukan jamet ya lebih tepatnya itu anak indi ya setelah berkosplay jadi anak indi dan membedes dia tahu tangan pertarungan Mamang Eren ya dengan attack titannya ya titan penyerang yang melawan armor titan ya ini ditusuk pakai apa ya Nah kita juga melihat bis titan ya yang musuh bebuyatannya dari si Levi itu ya dan banyakan itu Levi menang gitu ya Nah sudah kabur gitu ya yang yang paling menarik sih hati ya ini eksekusi dari battle titannya itu kita bakal gimana dan scene yang paling ditunggu itu adalah rambling dari mamang Eren Eren si anak indi akan merambing dunia yang paling gue tunggu itu adalah Eren merambing dunianya itu ya itu bakal gimana itu ya sebenarnya bakal si epic apa itu yang menariknya bakal dibikin epic dan endingnya apakah akan sama dengan mananya itu ya apakah ada sama dengan mananya atau berbeda itu ya atau Mapa mengambil jalan yang berbeda itu ya kita tunggu aja itu dari mamang Eren Eren ini ya nanti endingnya bakalan bagaimana itu ya dari ending dari Mamang Eren gitu ya dan oke selanjutnya ya kan udah kalau kasih tahu sedikit ya itu bakal tanggal 9 Januari tadi juga ada di sini ya tanggal 9 Januari 2022 gitu ya selanjutnya kita bakal reaksin mudah-mudahan tidak copyright ini ya pv dari polis indakpot biasanya yang dua menit-dua menikini sih kalau kemarin sih copyright ya tapi tapi ada banyak juga yang pv nya tuh kalau kita reaksin nggak copyright ya kalau ada musiknya gua bakalan di pos play pos play ini kita yang seperti mungkin bakalan gua pos pos segini ya kali ya atau enggak kita full screen yang takutnya gua copyright ya gua punya perasaan tidak enak gitu ya kalau dua menit ini gitu ya itu kita bang lihat itu dari kehidupan itu tadi si cewek ini deh karena di pv-nya ditunjukin dia pasti dia kita bakal melihat om-om botak oke om-om ngeselin ternyata ya kita bakal melihat dia coy nih kayaknya ini bakal menarik banget gitu ya gua gua sangat pengen nunggu itu ya anime slive of life garapan madhouse gitu ya lagi kau game anime slive of life garapan madhouse ini bau-bau musik oke bau-bau musik itu adalah copyright ya nanti kena shrek lagi gitu ya ini bau-bau musik ya ini kita banget kita banget kehidupan kehidupan seorang polisi milita ya ya kan dalam menjalani kehidupannya ada di sini kan eh nggak ada genre komedi entah gua nggak tahu nanti nanti gua sih jarang nonton anime genre slive of life jadi gua gak bisa banyak dokumenter ya nanti mungkin bakal gimana gitu ya banyak dokumenter lah ya yang gua itu tuh adalah studionya ini yang garap studionya madhouse dan gua ngeliat itu banyak emang tidak khas kayak ini madhouse banget gitu ya kan nah biasanya gua nonton mentos tuh exome ya ini style of life gitu ya atau dia dulu pernah garap anime slive of life tapi gua nggak pernah nonton gua nggak tahu karena gua juga jarang nonton anime slive of life gitu ya nah ini itu gambar tuh kayak exome banget gitu ya gua mengharapkan mungkin ada exome yang polisi juga ya itu lemah ring gitu tapi ini nih dia polisi lalu lintas ya nggak mungkin juga ada polisi lalu lintas anak ke bandar narkoba itu ya tidak mungkin gitu ya atau gimana gua nggak tahu ya nanti bakalan gimana gitu ya bahkan tidak mungkin ya polisi lalu lintas itu menjain misinya agent yang tidak mungkin gitu ya nah kita bakalan tunggu aja nah kita mau ngeliat track recordnya dari madhouse apakah dia pernah garap anime slive of life yang belum pernah gua tonton ya overall itu dia kebanyakan action dan ini juga action dan kebanyakan gua udah nonton sih tapi hunter x hunter gua belum pernah nonton hunter x hunter dari parade udah oke ya Oh ini yang baru ya no kan dia tuh my house tuh kebanyakan itu Hai eh anime genre action ini nah ini baru nih ini baru Slive of life tapi jadwalnya Romance komedi shoujo gitu ya mungkin nggak bisa jadi deh Romance komedi shoujo kan agak sedikit ya offline gitu ya kehidupan sehari-hari yang bermaksud itu anime yang kehidupan sehari-hari gitu dan biasanya tuh si macros tuh garap-gara tuh anime yang action-action gitu action-actionnya action parah nih kan ini kayak gini ini action parah tapi ini gua belum nonton sih asalnya jangan gua jadi contoh ya kayak ini deh One Punch Man gitu ya itu kan action parah ya action parah ya eh floor season 4 yang belum tau kapan ya kan belum tau kapan overlord baru ini ada floor gitu ya itu baru-baru-baru doang cuy ya floor nah dia tuh jarang bikin anime yang Slive of life ya kebanyakan itu action gitu ya jadi gua bakalan penasaran ya pasti penasaran gitu ya eh apa namanya tuh Hai kapan eh kapan gimana animenya ya ya gimana animenya nanti yang bakal jadi jadinya gimana maksudnya ya kalau berbuat libat gitu ya jadinya bakalan gimana dari anime Slive of life garapan mapa gitu ya nih kalau gua lihat tuh ini tuh grafik-grafik tuh yang sabi itu mungkin karena gua kebanyakan nonton anime maafkan anime garapan madhouse itu kebanyakan action ya mungkin gua ngertai nih kayaknya action gitu ya atau mungkin ada actionnya gitu ya mungkin ada actionnya gitu ya gua kita nggak tau tadi tuh ada sedikit scene yang itu pecah ya tapi dimana ya orang-orang yang kayaknya kayaknya menunjukkan action ya karena gua dari metos itu mengharapkan action ya ini cuma kelihatan patroli malam doang gitu ya nah ini mungkin oh gua nggak tau tadi usaha gua nggak ada scene-scene itu pecah ya tapi dimana ya bentar ya gua nggak tahu gua berharap sih atau ya karena selesai off-off juga ya tapi gua melihat gambar aneh grafik ini kok gua berpirasi kayaknya kok ada actionnya gitu ya kayaknya gitu ya tapi di jnb sih nggak ada itu ya yang gua berharap ada actionnya tipis-tipis gitu ya kayak ngejar maling atau apa gitu ada kesan tipis-tipis gitu ya gua biasanya tuh metos itu action kayaknya agak sedikit aneh gitu ya buat metos tapi flash of life gitu ya tapi gua ini belum nonton sih gua yang anime romansi itu nah ini ore monogatari sih gua sih belum nonton sih ya mungkin gua bakalan tahu bakalan gimana garapan metos metos ngegerap life of life gitu ya setelah gua mungkin nonton ini ya ore monogatari gitu ya mungkin kalo lu nonton ore monogatari gua bisa berkomentar lebih objektif dan lebih lebih bagus dari ini gitu ya karena gua belum nonton dari ore monogatari gitu ya gua baru cuman ngeliat itu karakter-karakter dan semua jalan ceritanya gua belum pernah dengar dan belum pernah tahu ya dari ore monogatari gitu ya jadi kalian juga komen di bawah itu menurut kalian anime yang gua pita reaction itu gimana jadi dari attack on titan ya kan dari attack on titan dan harapan kalian dari attack on titan final season 4 kedua ini yang gak dapat nonton apa ya kan nungguin apa yang dan kalian nungguin apa ya dari final season 4 kedua ini dan harapan kalian bakalan gimana ya di bulan nanti si attack on titan final season 2 ini yang keluar tanggal 9 Januari 2022 ya dan kan juga ya ini menurut kalian gimana sih ini anime hakozume hakozume ini bakalan gimana ya dan ini shortnya nangat ya bisa misalnya nangat ya nggak dapat nanti ini gimana ya anime ini gimana ya dan metal segarap life of life itu gimana ya kalian komentar di bawah itu ya dan kalian yang sering nonton anime genre anime is life of life itu ya kebanyakan gua senang pengen si isekai gitu ya udah isekai gua biasanya senang ya dan gua itu apa itu ya apa nama tuh asasin terbaik itu ke isekai nah itu balik gitu ya boleh gitu ya gua ikut dengan gui nya gitu ya jadi ya mungkin itu aja video kita pada video kali ini ya oke kalau kalian suka jangan beli like dan subscribe dan skilling gua goodbye dadah ya 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 Terima kasih.